. Kabar gembira, besaran tunjangan hari raya, THR, dan gaji 13 bagi pegawai negeri sipil, PNS, dan pensiunan 2024 akan mengalami kenaikan seiring naiknya gaji pokok per bulan. Dengan adanya kenaikan besaran THR dan gaji 13 PNS 2024, semua golongan berhak bahagia dan sejahtera. Pemerintah pun telah memastikan akan adanya kenaikan pada THR dan gaji 13 PNS 2024, karena sudah dianggarkan dalam APBN 2024. Namun untuk peraturan terbarunya belum dikeluarkan, sehingga terkait kapan cairnya masih menunggu PP diturunkan, kemungkinan besar akan cair bulan April tahun 2024. Meski demikian, para ASN mesti bersyukur, karena akhirnya THR dan gaji 13 PNS tahun 2024 telah resmi naik. Hal itu mengikuti kenaikan gaji pokok per bulan di setiap golongan. Sementara, pemerintah pun sangat mengharapkan adanya kenaikan kinerja dari masing-masing ASN di semua golongan. Ada pun nominal yang telah dianggarkan untuk kenaikan THR dan gaji 13 PNS dalam APBN 2024 yakni sekitar Rp 1.077.224,9 miliar. Kemudian dalam anggaran tersebut terdiri dari 5 komponen, yang mana setiap komponen mempunyai besaran yang lebih besar dari sebelumnya. Ini dia 5 komponen yang telah masuk dalam APBN 2024 terkait THR dan gaji 13 PNS. 1. Gaji pokok 2. Tunjangan keluarga 3. Tunjangan pangan 4. Tunjangan kinerja 5. Tunjangan jabatan atau tunjangan khusus 5. Tunjangan jika 9. Tunjangan jika 9. Tunjangan jika